Halo teman-teman, balik lagi di channelku Oki Reza Nah, di videoku kali ini aku mau berbagi ke teman-teman tentang bahasa Thailand yang mirip Jadi ada kemiripan antara satu kata dengan kata yang lain Nah, jadi biar kalian, biar teman-teman juga gak salah untuk menyebutin kata itu Tonton videonya sampai habis, jangan sampai ketinggalan dan kelewatan Check it out! Nah, teman-teman, kalau kita di videoku sebelumnya aku udah jelasin tentang belajar nada Dan juga belajar pendek dan panjang, jadi vokal pendek dan panjang Nah, sekarang saatnya untuk belajar kata-kata yang mirip gitu dalam bahasa Thailand Oke, langsung aja di contoh yang pertama Jadi contoh yang pertama ini adalah kata tung, 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 siang, catawa ya Jadi nadanya nada bangkit, tung Nah, kalau tung ini artinya tas, jadi kalau tas gitu, tapi tas yang tas tenteng gitu ya Jadi kayak misalkan tas kresek gitu teman-teman Misalkan ada, kita lagi ada di 7-11 gitu, atau di Indomaret, kalau di tempat kita kan Nah, kita mau ngomong, nggak usah pakai tas gitu, nggak usah pakai tas kresek gitu Nah, jadi nggak mau plastik gitu Nah, itu juga bisa, nggak perlu menggunakan atau nggak perlu pakai tas gitu, kresek gitu Nah, yang mirip dengan kata tung, yaitu tung, tung, tung Nah, jadi bedanya itu di vokalnya antara tung dan tung, tung Jadi u dan e, u dan e, e Nah, jadi tung, 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 kalau tung itu artinya sampai Nah, misalkan kita mau bilang Poma tung leo nahab, aku sudah sampai gitu Aku sudah sampai Poma tung leo nahab, aku sudah sampai Itu teman-teman, jadi antara tung dan tung itu berbeda Nah, kemudian contoh yang kedua Yaitu ada kata ut, ut Kata ut Nah, kalau kata ut, itu artinya unta Jadi, unta gitu, camel, camel, jadi hewan Ut, gitu Contoh kalimatnya, misalkan kita mau ngomong Konan kamlanghi ut Konan kamlanghi ut Orang itu sedang mengendarai gitu Jadi kayak menunggangi unta gitu Kalau unta kan bisa ditunggangi gitu Bisa ada orang yang diatasnya gitu kan Nah, contohnya yang mirip dengan kata ut Yaitu ut Ut, ut, ut Nadanya, siangnya sama-sama siang, ek gitu teman-teman Nah, kalau ut, itu lebih ke bengkak gitu Sesuatu yang bengkak, tapi bengkak yang kayak Kalau misalkan tong ut Itu artinya kayak perutnya tuh kayak buncit gitu Kayak perutnya buncit Kalau kita misalkan kita makan terlalu banyak gitu kan Jadi kayak tong ut Tong ut, maka Jadi kayak apa ya Rasanya kayak buncit gitu Kayak penuh banget gitu Kayak ut, maka gitu Gak nyaman gitu Ut, mak Tong ut, mak Kayak buncit gitu Gitu teman-teman Terus kemudian Terus kemudian tuh Kemudian contoh yang ketiga Ada kata klua Kata klua Nah, ini di videoku sebelumnya juga udah aku jelasin kata klua gitu Nah, kalau klua itu artinya takut Nah, kalau klua itu artinya takut Misalkan kita mau ngomong Pum, kluangu Pum, kluangu Aku takut dengan ular gitu Atau pum, klua kwamsung Aku takut ketinggian gitu Kemudian contohnya yang mirip dengan kata klua yaitu Klua Klua Jadi klua dan klua itu berbeda Lagi-lagi masalah tentang Vokal Jadi antara ua dan ea Ua dan ea Nah, kalau klua ini artinya garam Artinya garam teman-teman So, kalau kita mau ngomong Me tamahan Cai klua yu mak Me tamahan Cai klua yu mak Jadi Ibu memasak gitu Pakai Jadi memakai garam banyak sekali gitu Sorry, kalau lagi Apa namanya Translate ke bahasa Indonesia tuh agak mikir gitu Ke bahasa Indonesia tuh agak mikir gitu Agak mikir gitu Jadi me tamahan Cai klua yu mak Ibu memasak Menggunakan garam Banyak banget gitu Jadi terlalu banyak garamnya gitu Jadi klua dan klua itu berbeda Teman-teman Lagi-lagi masalah vokal Antara ua dan ea Nah, kemudian Contoh yang keempat Yaitu ada kata Pet Nah, kata pet Kata pet ini artinya adalah Pedas Jadi pet Itu pedas Pet Nadanya Siang ek ya Siang ek Turun Nada turun Atau nada rendah Nah, kalau kita misalkan mau ngomong Ahani Pet Jadi masakan ini Pedas banget gitu Pum, my chop Kin pet Aku tidak suka makan Pedas Pum, my chop Kin pet Aku tidak suka makan pedas Aku gak suka gitu makan pedas Nah, tapi Kata yang sama Eh, bukan sama Kata yang mirip dengan kata pet Yaitu Pet Pet Artinya adalah Bebek Bebek Nah, bebek Bebek Hewan itu loh Bebek Jadi, bebek itu Bahasa Thailandnya Pet Ya, pet Kalau ini bukan Bukan masalah Atau bukan Bukan ada di Vokalnya Tapi ada di Konsonannya Nah, di konsonan awalnya Kalau pet Itu pakenya Po Ya, pakenya po Nah, tapi kalau Pet Itu pakenya po Nah, pakai po Gak ada H-nya Nah, jadi gak ada Kalau kita lagi ngomong tuh Kayak gak ada Anginnya gitu Ada si anginnya dikit gitu Tapi Gak Gak meletup gitu Jadi, bukan meletup gitu ya Temen-temen Jadi, beda antara ada H-nya dan yang gak ada H-nya itu berbeda Jadi, antara pet dan pet Itu beda Nah, kalau misalkan kita mau ngomong Dalam satu kalimat ya Misalkan Ayah saya gitu Ayahku Ayahku Liang Liang itu Apa namanya Ngurusin gitu Jadi, kayak Take care Tapi, kalau Kalau hewan itu lebih kayak Lebih kayak Ngerawat gitu loh Jadi, ngerawat gitu Poh, pom Liang Pet Yemak Ayahku Merawat Pet Bebek Banyak banget gitu Jadi, kayak Kayak peternak gitu loh Jadi, kayak Kayak ternak Kayak ngerawat Bebek banyak banget gitu Nah, misalkan lagi Ada contoh lagi nih Poh, my chopkin Pet Pet Nah, Poh, my chopkin Pet Pet Jadi, aku gak suka Makan Bebek pedas Aku gak suka makan Bebek pedas Poh, my chopkin Pet Pet Aku gak suka makan Bebek pedas Itu juga bisa Jadi, pet Sama pet Itu berbeda Oke, sekarang Kita menuju Contoh yang terakhir Yaitu Kreng Kreng Nah, kreng Itu artinya Setengah Nah, kalau kreng Itu artinya setengah Kreng itu setengah Misal, contoh kalimatnya Kita mau ngomong Tony Hukmongkreng Sekarang Jam 6 Setengah Jadi, jam setengah Tujuh Nah, kalau kalian Yang belum nonton Videoku tentang Waktu dalam bahasa Thailand Kalian bisa tonton Videonya disini nih Disini atau disini Aku Gak tau ya Disini atau disini sih Jadi, di atas ini Kalian bisa klik aja Tentang waktu Dalam bahasa Thailand Tony Hukmongkreng Nah, sekarang Jam 6 Setengah Kenapa 6 setengah Jadi, 6 setengah Itu setengah Tujuh Kita sebutnya 6 setengah Jadi, hukmongkreng Gitu Kalau dalam bahasa Thailand Nah, misalkan lagi Apa ya Apa ya A few moments later Jadi, kita misalkan Mau ngomong Apa sih Apa ini Contoh kalimatnya ya Oke, contoh kalimat yang kedua Misalkan Kita mau ngomong Cak Jakarta Pai Krungtep Cai Wela Sam Cemongkreng Dari Jakarta Ke Bangkok Atau ke Krungtep Gitu kan Menggunakan Waktu 3 jam Setengah Sam Cemongkreng Nah, gitu Jadi Gitu Jadi, kreng Itu artinya Adalah Setengah Gitu Teman-teman Nah, kemudian Contoh selanjutnya Yaitu Bukan contoh Jadi, kata yang mirip Dengan kata Kreng Yaitu Krang Krang Nah, kalau Krang Itu artinya Mesin Jadi, kalau Krang Itu mesin Krang Nah, kalau tadi Kita udah Tentang vokal Kemudian udah Beralih juga Ke Konsonan Nah, sekarang Ke Vokal lagi Jadi, krang Krang Antara Antara Dan 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 Jadi Krang Dan Krang Misalkan Contoh kalimatnya Pom Nang Krang Bin Sam Chomongkreng Nah, aku Duduk Atau Jadi, duduk Gitu Duduk Atau Naik Pesawat Gitu Saya naik Pesawat 3 jam Setengah Pom Nang Krang Bin Krang Sam Chomongkreng Nah, jadi 3 jam Setengah Antara Krang Dan Krang Itu Berbeda Oke, teman-teman Sudah 5 kata Yang aku Share Di video ini Semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Dan Jangan lupa Buat teman-teman Yang Suka sama Video ini Jangan lupa Buat like Dan share Ke teman-teman Kalian Karena Berbagi Itu Indah Dan Juga Buat Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Buat Subscribe Sekarang Juga Karena Subscribe Itu Gratis Oke Teman-teman Khab 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 Khab